Ada siapapun yang bisa ikut campur mbak Karena saya pribadi Saya menikah dengan satu laki-laki Cerai berkali-kali Menikah lagi, cerai lagi, menikah lagi, cerai lagi Apa? Tidak ada yang tahu permasalahan kami Hanya kami berdua yang tahu secara sejatinya Kenapa? Mungkin saya bercerita pada ibu saya Betapa jeleknya suami saya Tapi Ibu saya sekarang udah gak percaya omongan saya Lengatannya wawahmu balen mana Jari pegatan balen mana Ya aku gak harus apa-apa yang salah, apa-apa yang benar Akhirnya ibu saya seperti itu Dan Iya, saya sendiri juga Tidak bisa melihat kesalahan saya sendiri ya mbak ya Mungkin di suami saya, di pasangan saya Baru tahu kesalahan saya itu seperti apa Jadi saya selalu bilang pada diri saya sendiri Saat kamu menunjuk orang lain dengan satu jari Jangan lupa Empat jari itu balik sama kamu Kenapa saya tidur Ngerim banget ya Saat saya ingin menghakimi itu Saya ngerim blong banget Gak mau rem saya blong Sorry Kenapa? Karena saya tidak ingin menghakimi Karena memang satu jari ke dia Tapi yang empat jari itu balik ke saya Artinya adalah Kesalahan saya lebih banyak daripada kesalahan orang lain Karena itu saya tidak pernah ingin menghakimi Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana Jadi saya SMS sama suaminya Takutnya dihalu dan dia tidak menjawab Jadi ini adalah suatu kenyataan Yang suka tidak suka Mau tidak mau harus kita hadapi Kadang-kadang kita lelah, letih Kita tidak tahu harus seperti apa dan bagaimana Tapi ini adalah kenyataan hidup yang harus kita hadapi Buat para suami Jika kamu tidak mengizinkan istrimu untuk keluar Ya jangan dikeluarkan Tapi ingat Saat istrimu sukses Tanya pada pribadimu Kenapa mereka meninggalkanmu Pasti ada alasan yang tidak ada seorang pun yang tahu Mungkin istrimu sudah memendam begitu lama Jadi giliran Dia sudah keluar dari tempat tinggalnya Saat dia sudah lepas dari genggamanmu Dia akan terbang setinggi langit Jadi saya tidak ingin menghakimin perempuan yang tidak berkomunikasi dengan suaminya Karena memang Gini ya mas ya Ada yang istri baik dapat suami yang tidak baik Ada yang suami baik istri tidak baik Begitu juga yang saya lihat di Hongkong Majikan baik dapat pembantu yang tidak baik Pembantu yang tidak baik dapat Majikan yang baik Dapat Ya seperti itu Majikan baik Pembantu tidak baik Pembantu baik Majikan tidak baik Itu ada seperti itu terus-terusan Jadi saya rasa Memang harus matching ya Harus ada kesabaran Untuk menyatukan kekurangan itu Jadi Sebenarnya buat keluarga yang ada di Indonesia Tepuk dada tanya selera Kalau Keluargamu itu kadang-kadang menghilang darimu Karena kalau Anda bercerita sama saya Pasti salahnya dia saja Tapi Kalau kita berbicara dua belah pihak Kenapa saya lebih suka sekarang berbicara dua belah pihak Bukan mencari siapa salah Siapa yang benar Karena hanya mereka yang tahu Kita sebagai pendengar itu akan menilai sendiri Jadi sampai sama aku itu cuma pendengar Tidak tahu Apa yang sebenarnya terjadi antara mereka Hanya mereka yang tahu Karena itu kita mencoba yang terbaik Agar Agar kita tahu yang mana yang bisa kita sesuaikan Yang mana yang bisa kita jalani Karena memang Karena dalam rumah tangga itu sangat Sangat apa ya Sangat sensitif sekali Kalau orang lain Pihak ketiga ikut campur Rumah tangga Itu tidak bisa ikut campur Jadi buat Anda yang Yang pernah kecewa Buat Anda yang pernah terluka Pastinya Tahu dong rasanya seperti apa Dan Saat Anda tahu rasanya seperti apa Jangan pernah Menghakimi perasaan orang lain Karena kalau kamu mampu Belum tahu Belum tentu juga orang lain mampu Karena itu saya selalu menanamkan Pada diri saya sendiri Untuk belajar lebih baik lagi Untuk mengerti lebih banyak lagi Untuk memahami orang lain Dengan lebih baik lagi Jadi saya tuh Saya gak tahu harus ngomong apa pada kalian Semua intinya adalah Rasa ingin Memahami satu sama lain Rasa ingin bersatu Satu sama lain Rasa ingin mencintai satu sama lain Akan menguatkan kita Akan menguatkan Tujuan kita Tujuan kita adalah anak Dan itu aja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua malah hidup bahagia Dan terima kasih Bye bye